Memang PMK mengusingan ga ya? Mengusingan sangat ya, terakhir-terakhir Testimoni Shalom Om Swastiastu Selamat muda Salam Kebajikan Nah, salam-salamnya udah Coba Perkenalan aja langsung kali ya Dari yang paling muda Muda paling muda Dari paling senior Dari paling senior Aduh, aku tertutupan doang Bo Aku ga masuk kamer Dia capek Nggak jadi loh Dari yang paling besar aja Angkatannya Angkatannya Tiga banyak Anak banyak, beneran Taukan ga Dari Tahan-tahan ga? Kegampang sekali dia Masuk striker Dari tuka Fanny itu ya Kok dari Angkut? Angkanya betul Oh begitu, oke Dalam kata lain, paling muda Emang dibedain alumni sama ini ya? Sama kalian? Kita dari ini aja Halo, perkenalin Aku Fanny 2014 Hei Udah ditemukan Nama aku Agnes 2012 Halo Halo, nama aku Boy Angkatan 2011 Halo, nama aku Riza Angkatan 2011 Hai Kaliza Akhirnya aku kompersatu ya Yeay Di kali ku kuliah tuh Bang Boy Dengan kepanitiannya yang berapa bang? 14.000 Nggak ada ya Kalau mau tau lebih lanjut Lihat nameteknya aja di rumah Kepanitian apa gitu Bang Boy, berapa kepanitian bang? Nggak tau sih Pokoknya Setiap aku Next semester pasti ada kepanitian aku ikut gitu Tapi nggak satu kan bang? Biar nggak bosen aja sih sebenernya Kalau kakak-kakak yang lainnya Waktu kuliah Kesibukannya apa? Aku belajar sih Pokoknya kak Fanny gue ditempat Terpelajar sekali dia Kalau kakak Les Kaliza Kaliza Sama ya, pasti kepanitian kematian Kaliza berapa pengurusan apa? Dari PMK Nggak ada Kamu kayak gitu? Itu MCS? MCS aku tenaga ahli Aku bagian sekretaris aja Jadi aku bantu-bantu aja Karena Terikat aku nggak suka Udah PMK aja satu aja Bukan Jadi kan satu aja cukup gitu Kalau misalnya banyak terlalu banyak Kalau kepanitian aku ngambil Tapi Kalau pengurusnya aku nggak ambil Karena kan nanti Setiap itu namanya Kalau pengurus itu apa? Laporan pertanggung jawaban gitu LPG Ya pusing dengan itu Cukup satu aja yang memusingkan Memang PMK memusingan nggak ya? Memusingkan sangat ya Terakhir-terakhir itu Oh Testimoni Pasti LPG-nya aja sebenernya Daily enak seru ya Seru sih Apa namanya? Lubas? Bukan? Apokok Apokok Apokoknya Apokoknya Memaksimalkan 24 jam selama di Bandung Ada kelihatan ya Pokoknya Jabatan struktural dosen juga Kalau bisa diambil Jadi Dekat Pokoknya Dekat Gak enak Jadi Paparno Eh bener gak tau-apa tamu Tau-tau Apa yang mana? Yang jualan ini kan Oh dia pindah ke ini Ke Mangor Enggak Dia di deo Hah? Dia masih di deo Tapi Kalau misalnya ketemu itu Kalau misalnya wisuda Oh Terus dulu aku juga kan kalau kepanitian Kaya Pelek Itu sering banget gitu Pelek-felek Jadi apa nih Kali gue keingin kepada di Gak enak Lancang Pengalaman Iya Kali kia Kali gue kebang gue adalah Nggak habisin danusan setiap ari Oh my god Jadi bang gue itu Kalau ke kampus Pakai tas kuru Nanti Donut Tata gorengnya itu Di taruh di tasnya semua Dari semua kepanitiannya Bentar aku nebak Terus Dia pakai tas kuru Jalan Dan Dia akan diketing temen-temannya Dan yang bilang begini Pal, pal, pal Gue dengain kepal, pal Pal, beli aduani, pal, pal Pake ngapain ganti Kami gak dikeluarin dari taksi Jadi dia cuma nanti kepal, pal, pal Dijagain ya, dijagain Dulu kan sebenernya ada kan larangan yang kayak Jualan Jadi, diam-diam Jadi kita kayak, tau kan nanti misalnya dia nasihatnya sama dosen Gitu, ofisernya bawa ke kelas nih Tuh apa tuh kan, udah diarang nih Jadi, aku salah satriks Kayak gitu Masukin semua, kematiannya 4 4 jenis gorengnya Tapi terlanjur, terlanjur, pake jualan Masih ada Pake malem Jadi pake jualan, dia belum makan malem Akhirnya, akhirnya nabisin karnes Gak cocok Itu, dikali kok kehidupan Pak Boy Gak cocok 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 Jadi, ada yang jual addic tea di Moskintas Ada yang jual donat Unicom di Moskintas Gorengan Cisi itu, semuanya Tapi ngomong-ngomong jualan Kalo misalnya di Nangor nih Yang paling terkenal jualannya PMK Kalo di Dew dulu gimana? Kenapa? Inovatif Karena gitu-gitu aja Tapi mereka yang tunggu Gitu Mereka ngomong jualan apa? Mencari dagangan itu juga Gak ada yang sejenis Sebenernya banyak yang sejenis Cuman kayak itu credit marknya Ada trambang-tang dunia di dalam Trambangnya Pasti buka lagu Masukkan cerita juga Gitu Kali kunya itu sih Bagi waktu Siap banget Gak bisa ngefilter Ajakan orang Dalam artinya kegiatan Begitu ya bang ya? Apalagi kalo ngebantu-bantu Disuruh ngebantin Apalagi di momennya Misalnya kita udah jadi kabit-kabit semua Semua KKM Mereka jadi kabit kan Angkatan kita Ntar gitu Nes Untuk gue disini dong Untuk gue disini dong Untuk gue disini dong Fondingnya juga sering Gak enak ya no Iya terus gak bisa bagi waktu Akhirnya jadi numpuk semua kan Gitu Jadi kita kayak Kita mau ditugas pulih jualan asempat Terus jualan asempat Terus jualan asempat Terus jualan asempat Nah itu Sekarang itu jadi kayak pergumulan kita gitu Pergumulan 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 Sorry Pergumulan 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 Kayaknya pergumulannya gitu doang Bahkan kayaknya cuma ajakan nongkrong doang gitu gak sih Kak Kita udah mau pulang Betul Gak usah Gak usah Gak usah gitu Gak usah gitu Gak tau kan Jemrek Gak tau kan Jemrek Gak tau kan Rektor Rektorat Rektorat Oh Jembatan Rektorat Jembatan Rektorat Mereka udah di musik Pasnya itu ada ruangan Rektorat Oh Iya ada ya Yang minta itu namanya Jembatan Rektorat Gedung Rektorat itu yang ini kan Yang gedung satu itu kan Yang tadi Lobby Air Major Masuk Masuk Ya Yang kalo ke kiri Ebo Ya Iya Nah 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 Apa tuh habis ini Lektor Lektor Nah Iya tuh Apa ya Eh kalian bisa edit ini Bisa Oh nanti kepotong-potong gitu Pemisalnya bercerita mau naik kehidupan buka jalan Iya kan ada Rekaliku tadi dikiranya Oh jangan sampe kesitu dulu Mungkin kesini dulu Kemana dulu deh Karena tadi Rekaliku Akademis non akademis Gimana cara Bisa sampai ke titik Lulus dengan Memuaskan gitu ya Memuaskan bagi diri sendiri gitu Gimana sih caranya Sedang lu Iya betul Iya betul Iya bener sih Sedang guru betul Betul Udah iain aja Enggak gimana sih Bisa lu sih Kan kita boleh buat lu lulus ya banget Iya Sebenernya tadi Rekaliku yang aku harapin tuh kayak Bener-bener yang berat Gak susah bayar UKT Ya ampun Itu mah Halo Pemerintah Sudah menyediakan Banyak sekali program Jadi bisa kita belajar dengan baik dan makharta Dari 12 tahun wajib belajar Juga dalam perguruan tinggi Kami menyediakan Iya lak UKT Enggak Uang kuliah tinggi Enggak Uang kuliah aku 2 juta Iya Iya Dulu kita kan masih di buku rata semua Iya Murah Mulai dia nih baru makan Mulai Dea kayak dibawah aku setahun Mulai dari Dea ya? Iya Kadi masukin Dea Jangan dimasuk-masukin Gimana? Kan nanti boleh gak buka Kadea ada di video Tari ya Instagramnya Dea sendiri Ntar lihat Dea Ada gini ya Oke Tari pagi dia tiktok Lanjut Nah ini bakal kan tadi kan Kayak Banggoy kan Seru banget tuh Nah itu lihat lagi waktu itu Ya terus abis itu Bisa lulus Nah itu bakal Mungkin bukan bisa lulus tapi Banggoy gak lulus Banggoy gak lulus Tendang ya udah 7 tahun Pokoknya ini agak sensitive Pembesarannya Oh emang Kalian dijaga Kami nguliah Tidak lagi Sabar Tapi dari dulu udah Bagi yang PK gitu Udah 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 Dan teknologi Oh, Tiki Sekarang namanya Tiki Gimana, Kak? Tidak-tidak Karena tadi bilang hamunya susah Walaupun masukin ke kamu lagi Aku suka mengurus rumah tangga orang lain Berdata Sama, Kak Aku ekonomi Siapa saya berdata? Wenny Maaf ya Agak hebon Kalau lomba, pernah lomba? Kan kakak di perhatian ada Kalau lomba, ikut lomba ketiga Abang gak? Aku ikutnya LKTI Itu karya kulis Berapa kali itu, Kak? Aku pernah ikut Tidak kali Kualitas Kami ikutin Hukum Delegasi LKT ini Tapi gak ada deva ruang Gue dari ekonomi gak ambil Bukan lah Ya, ada lintas dulu Pakai ekonomi Berarti gak ada ekonomi? Hukum waktu itu Piala di Trisakti Tapi gak dapet juga Gak apa-apa ya Gak apa-apa ya Gak apa-apa Delegasi aja ya Usaha dulu ya Usaha dulu ya Oh, dulu gak ada Sekarang dapet gak? Sekarang dapet gak? Aku dapet gak? Aku malah dapet dari pleats Malah SRO Kita gak ada Kalo kakak Karnes? Aku LKTI NKCHTI HTI 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 Ini bioskop ya Gawat bayang ya Artito ya Gimana sih? Itu di bawah negara lo per lo Udah ya? CD Engga LKTI NKCHTI HTI Gwakalimu Boya boy Aneenya Udah habis itu Aku terlalu sibuk Beresin kopsan Oke, balik lagi beresin kopsan Bener ya? Kalau Kak Weni? Aku... Aku NMC si Pringo. Wuuuh... Pringo nyinyong. Pringo nyinyong. Pringo nyinyong. Pringo nyinyong. Pringo nyinyong. Di juara 2 ya? Pas Weni juara 1. Engga. Kebetulan juara 4. Eh, tau ini sensor. Cut ya lagi. Dekat nih. Jadi pas, juara berapa, Kak? Terus langsung untuk cut. Langsung kita pikir ganti gitu. Ya, orang penasaran. Terus dia kebohin di Instagram gue kan, Bang? Akhirnya. Nah, itu saktiknya. Bener, bener, bener. Keren juga sih. Pringo nyinyong. Pringo nyinyong. Pringo nyinyong. Aku mau nanya dong, Pak. Boleh gak? Benar tadi ngapain? Boleh. Kalau misalnya dibilang PK itu nyambung sama... Apa namanya? Kerjaan. Setuju gak? Kalau aku sih enggak. Enggak. Karena? Ya, tetap aja sih. Nanti kok dikerjaan bakal belajar ulang lagi. Dari awal lagi. Jadi kayak gitu. Enggak. Karena titelnya sama-sama Sarjana Hukum. Bukan Sarjana Hukum Ekonomi. Enggak kan gini, Nika. Kan dari Liga 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 Perkeluaranya itu kan berarti belajar apa-apa suatu hal yang baru gue kan. Iya. Belajar bagi orang. Sebenarnya udah dari sponsor. Maksudnya yang berkembangan di kuliah kan. Ya itu kebawangan deh. Di pekerjaan. 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 Cobanya apa kembangannya. Pertanyaan yang sulit. Gerti gak sih kan? Gerti. 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 Apakah daily kita di kuliah ngaruh gak sih? Gitu kan ya ke pekerjaan ya. Kalau menurut aku sih ngaruh. Karena kalau kan kerja di bidang. Aku kerja di law firm. Tapi aku ngambil kekhususan di bidang konsultan. Jadi ketika aku banyak lomba di bidang penulis. Kalau misalnya konsultan itu kan. Banyaknya ngasih legal opinion. Gitu. Dia kan gak sidang. Aku ngambil persidangan. Jadi ketika natural aku. Aku misalnya tadi aku cerita. Kalau aku ngambil kepanitian. Aku lebih suka sekretaris gitu. Atau acara itu sok konseptor. Gitu ya orangnya. Jadi aku. Ketika di gol doya itu. Apa yang kamu sukai. Dikreate. Dikembangkan. Jadi ketika kamu masuk ke kerjaan. Menurut aku ngurung banget. Jadi misalnya kerjaan aku. Kalau misalnya. Pemangkutat perusahaan. Itu permasalahan hukumnya. Kamu yang harus kembangin. Kamu yang harus. Mereka nanya nih. Kau punya masalah ini nih. Penyelesaiannya gimana. Itu sudah terlatih. Jadi kamu udah bisa ngebayangin. Kamu udah konsep nih. Oh ya aku harus ngasih jawaban. Apa ya. Analyticalnya terlatih. Ketika kamu. Dulu suka ikut LKTI. Analytical kamu sangat terlatih. Menulis sangat terlatih. Kalau pekerjaan itu. Kalau hukum ya. Kalau misalnya di. Legal apalagi. Bahkan sesimpel KBBI aja. Apa sih. Kamu sebahasa Indonesia ya. Penulisan bahasa Indonesia ya. Penulisan bahasa Indonesia. Sangat dilihat. Ketika kamu masukin ke direksi. Taipo. Dia akan lihat. Wah kamu gak qualified. Wah kamu. Kamu belajar apa aja. Sekeras itu ya. Sebenarnya kalau. Kualitas diri kamu. Itu ditentukan dari hal kecil. Kamu menurut aku ya. Jadi ya. Bangunlah. Dari sejak ini. Gak usah buru-buru. Nyelesaikan kuliah. Selesaikan aja. Maksimalin. Iya maksimalin. Itu waktu paling. Kuliah itu waktu paling menyenangkan menurut aku. Ketika kamu masuk ke dunia kerja. Permainan usaya. Serius dalam hidup. Lama-malamin. Bukatnya mahal ya sekarang ya? Mahal. Bukatnya mahal. Kebetulan aku dapet yang mahal. Tapi kalian disampaikan gak sih? Gak. 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 Gimana pampun? Gimana pampun? Kalo aku sih lebih kemampuan. Kalo kalian sih. Kan di belakang kerja kan. Ketutut arus. Gimana ya? Kan kalo aku kan dulu kan. Lebih sering kayak ikut kepada dia. Gitu kan. Terus. Lebih sering kayak. Berinteraksi sama orang lain. Terus siapa aja. Gitu kan. Itu. Pas di dunia serjari juga kepake gitu. Lalu kita kan. Justru kan. Kalo misalnya lingkungan kampus kan. Kita interaksinya cuman. Yaudah lingkungan kampus gitu aja. Mampu-mampu bang. Emang. Tapi bang udah kerja... Eh bang. Udah napa? Udah? Kayak misalkan lebih sering ngambil ke penelitian gitu kan, ya mungkin kan penelitian kan pasti berinteraksi ke orang lain juga Nah ini lingkupnya masih satu kampus doang, yang notabene nanti di keterjaan lingkupnya nggak hanya satu kampus, bisa siapa aja gitu loh Yang disitu tuh yang kepake tuh kayak kemampuannya, jadi kita kayak bisa lebih vokal lagi sih di keterjaan Jadi pas kita berinteraksi ke orang lain, kita nggak gago, 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 gimana gitu sih, apalagi kita kan hukum kan, maksudnya kayak gimana sih, masa jem-jem doang, masa kaku banget, maksudnya kayak nggak ada variasi-variasi berkata-katanya gitu sih Itu ya kemampuannya, lingkup pekerjaan Berarti lebih vokal loh Kalau kamu? Oke? Apa yang dipajar di kampus? IQ-nya tinggi Relate sama dunia kerja Relate Yang Relate Oh Relate dong Jadi sekarang, berarti kerjanya apa ya? Aku tuh ASN Oke Di bidang hukum dan hak asasi manusia Spesifikasinya tentang hak asasi manusia Sebenernya tuh agak jauh sama kita yang pernah belajar hak asasi manusia itu cuma kulitnya doang Kalau di yang sekarang itu lebih mendalamnya tentang hak asasi manusia Tapi, puji Tuhannya, aku tuh ditaruh di bagian instrumen hak asasi manusia Jadi ngurusin peraturan Peraturan-peraturan tentang hak asasi manusia Nah, pekerjaannya tuh nyiapin draft peraturan tentang hak asasi manusia Analisis peraturan Itu ya? Iya Iya Itu agak sesengah apa sih sebenernya Analisis peraturan yang eksis Yang udah eksis Ada nggak yang bertentangan dengan hak asasi manusia Yang diskriminatif dan lain sebagainya Sama satu lagi fungsi pelaporan Kan kita ratifikasi nih konvensi Kita tuh wajib ngelampor kesana Nah, jadi kita misul laporan juga Jadi Ipunya Terus HI Iya, HI Hukum hak asasi manusia Terus sama lagi Yang paling itu yang Sialnya aku perdata Gitu loh Jadi Tapi yang banyak aku pelajarin adalah Ketika kita jadi mahasiswa hukum Kita tuh nggak lagi belajar tentang hukum Kita belajar berpikir Seperti orang hukum Iya bener Jadi Ya udah Jadi inget lagi Gimana sih konsep berpikir ini Asas tuh gimana sih Tapi kaidahnya begini Asas dan kaidah tuh beda Kayak gitu-gitu loh Kayak gitu Jadi Gimana konsep berpikirnya sih Yang aku pelajarin dari selama 4 tahun kuliah Karena kan perdata Yang sekarang aku jalanin tuh agak jauh ya Gitu 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 Kalo aku Mungkin dari pekerjaan dulu Kerja Aku kerja di retail Tapi legal sih Legal Terus Kepake Kepake banget Karena kan aku hukum ekonomi ya Jadi apa yang didalemin di kuliah Pas banget sesuai sama pekerjaan Jadi tinggal lebih ke praktisnya sih Gimana sih pelaksanannya Tefisnya Seperti apa Atlet Tapi kalo ilmu-ilmunya itu udah sesuai sih Jadi kalo ke Agnes kan dia Gauding pengguna Bener-bener Tapi kan kita sejarah hukum Oh iya Gitu Sejarah hukum Htn Gitu 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 of skill sih seperti yang dibilang Bamboy. Bagaimana kita berrelasi dulu di kampus ketika kita banyak kenalan, ketika kita mau menghiburkan diri, itu sikap-sikap profesional pasti kebawa dan itu kepake banget buat kerja. Jadi kalau misalnya seorang yang tadinya dia gak mau banyak berinteraksi, gak mau banyak ngambil bagian di apapun itu ya, gak harus kemanitian, gak harus ke pengurusan, pasti akan beda deh sama mereka yang melinvolve di banyak bagian. Sikap profesional itu pasti dibentuk walaupun belum separah pas kita kerja, tapi at least kita udah dari sana. Itu sih kalau menurut aku. Hei, Jokowi kita kecilin apa-apa? Oh iya beneran? Wow, sehati! Aliza, aku penasaran sih. Oh enggak, penasaran. Waktu aku ikut tulisan-tulisan kayak gitu, itu emang udah pengisian lama atau mau-apa? Maksud kan? Iya, baru belajar di pas kuliah. Atau kayak mikirnya, mau gak mau gue harus ada yang? Ini nih, iya. That's the trigger. Pertama tuh aku mikir, kita ketika kuliah ini, nanti abis itu gue mau jadi apa ya, kalau aku gitu ya mikirnya ya. Karena pada kenyataannya, ketika kita hanya fokus di kuliah aja, nanti kamu keluar belum tentu jadi apa-apa. IPE kamu bisa dapet 3,8, 3,9, tapi kamu gak punya kemampuan apapun. Dan itu yang aku sadari betul ketika aku tuh semester 7 atau semester 6 gitu, mulai ngambil-ngambil lomba-lomba gitu ya. Jadi, tapi aku juga sadar apa yang aku bisa gitu. Misalnya MCC tuh sulit menurut aku ya. Pertama kan kita harus kerja terus ya sampai malam. Kalau jaman dulu aku gak tau ya sekarang ya, kalau jaman dulu tuh sampai pagi, memberkas gitu. Aku gak sanggup tuh. Bahkan sampai sekarang aku kerja aja, pas pertama kali aku interview, satu hal yang aku bilang sama partnerku, Pasti gak mungkin kerja di atas jam 11, saya harus tidur dulu gitu. Karena aku gak sanggup, jadi aku tau kapasitas aku, aku ngambil apa yang kira-kira aku bisa, salah satunya kayak LKT itu. Passion apa enggak, lama-lama jadi suka, pertamanya suka baca novel. Kalau jaman dulu kita SMA tuh suka chic lead, teen lead ya, komik itu kan masih murah-murah gitu. Pertamanya suka baca aja, tapi pas goliah, kamu harus tau menggali apa sih yang aku bisa nih gitu. Apa sih kekuatanku gitu. Aku meyakini bahwa kekuatanku ditulis kan. Misalnya Riko, kopi. Lu kasih ya, biar kita wain. Belum, belum. Menurut kakak, nulis caption tuh udah kemampuan nulis gitu. Oh tentu! Betul, nulis caption tuh penting. Susah loh. Betul, mikir ya. Harus-harus bikin tertarik ya kan. Iya, orang pengen baca, enggak nih tulisan aku. Harusnya baik gitu. Betul. Ketika kamu... Kamu pernah nulis caption banget. Tapi kita nulis konten. Iya, kita nulis konten gak kamu. Di Instagram baru ada diampuan. Iya. Tapi kan, kita udah lainnya gitu. Anak kestra mau nanya. Wey. Kita gak mau jangka. Eh, gitu orangnya ada itu tau? Ada itu apa? Apa sih itu ya? Kita udah gak pake tiker. Oh. Enggak sekarang. Enggak sekarang. Gimana habis? Enggak sih, standar sih sebenernya bertanya. Gakapa. Sebenernya aku mau nanya, IP itu setelah kakak keluar penting banget gak sih? Apa IP? Karena aku bingung dia IPK. Kalo aku mau isi kuliah aku misalnya, maupun kepenitiaan atau lomba, nanti pasti IP aku kurang. Kalo aku bisa fokus IP tapi aku gak ngambil itu. Jadi menurut kakak tuh gimana ya? Pembagiannya. Syarat kerja tuh masih ada IPK, kakak. Ini cara tawun dulu. Ini untuk administrasinya gitu ya. Iya. Mesti ya sekarang misalnya. Tiga. Ya tiga. Tiga. Penting banget nih. Penting karena itu syarat administratif. Pertama kali. Oke. Biasanya kalo yang udah jelek, eh bukan jelek ya. Kecil, langsung disisihin dulu sama mereka. Gimana kamu mau berproses selanjutnya mau dilihat. Padahal gue bagus disini, gue bagus disini. Kalo yang awal aja udah disisihkan. Begitu sih. Gerbang utama ya. Iya. Karena yang pertama kali dilihat kan kita dulu. Sini. Gue namanya juga, bukan skill lo. Pendidikan. Iya pendidikan. Pendidikan dulu. Lagi pula ya. Menurut aku, IPK itu menunjukkan seberapa tanggung jawabnya. Ulu. Terhadap. Belaksanakan. Iya. Terhadap diri istri. Tapi bukan berarti, oh berarti kakak ini IPK bagus gue gak perlu ikut yang lain. Gak juga ya kayak. Jadi pintar-pintar kalian pake wakil aja sama kalian. Tapi kalian harus bisa prioritasin kuliah kalian itu sendiri. Gitu Pak Lumai? Iya. Tapi dulu dulu tuh. Kecil. Bangun gak gitu? Waktu kecil. Segini. Oke untuk kuliah. Berapa IPK kamu berapa? Aduh, kayaknya kita cut aja lah. Oh ini nanya-nanya kayak gitu, kurangnya cuma dicoba kan. Karena IPK ini masih bagus. Oh bagus ya. Merendang untuk meroket ya. Udah masih bagus, aktif juga. Oh udah banyak. Oh ya udahlah. Udah aman. Oke lu boleh pulang kalau disini. Gak, kalau gitu udah aman. Berarti tahun depan jadi ketua udah bisa. Gak bisa. Gere, 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 gere. Sebenernya akan ceritain. Aku disuruh Kage sebenernya. Kage. Oh engga gini. Apa engga? Tadi aku sebenernya pengen tau sih bangkan tadi kan. Abang masalahnya kan ngefilter nih ajakan temen-temen. Sebenernya masalahku juga sama. Kayak abang. Kayak gampang banget ngehiyain gitu. Yes men, yes men. Gimana ya? Engga bang-bangnya gak bisa. Dulu aku gak bisa. Iya gak bisa ngefilter itu sih ajakan itu. Hmm. Tapi. Kan. Tapi aku kasih batas waktu kesempatan. Gini. Hmm. Pokoknya intinya. Dari semester 1 sampe semester depan tuh. Gila aku maksimal. Misalnya kayak. Disitu kesempatan aku untuk nyari. Potensi diri aku gitu. Misalnya kayak. Mereka bantiaan. Lomba. Ataupun. Organisasi yang lain gitu. Nah tapi. Di atas semester itu. Kita harus kayak bikin pengen tersendiri gitu. Jadi kita harus fokus. Untuk. Akademi kita saja. Itu sih. Pencaratan kita ya. Kasarnya. Tadi kan ada kepanitian. Ini pertanyaan. Kepanitian apaan sih yang. Paling berkesan nih buat kakak-kakak. Atau. Mungkin ada cerita. Jawab Boy. Pas jadi aneh kepanitian apaan. Apa ya? Gitu ya. 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 Gitu. Saya kamu ini. Aku mah gak banyak sih. Gak sebanyak Bang Boy. Memang berapa? 150 ya. 150 ya? 150. Sudah kayak SKS. Oh itu. Gak banyak. Sekali jalan. Ya gak sekali jalan. Tonton aku semua aja. Semuanya. Karena aku gak mau bayar riuran. Mahal. Betul. Sistem kepanitian yang paling. Ketika kita sudah bekerja keras. Bayar yuran, bayar jual dan usan Oh, jual dan usan adalah bentuk kerjasama dan komitmen untuk mencari uang Beli baju, di zoom, di zoom fix, close up Apa ya? Kakak, kalau ada pertanyaan apa? Aku udah lupa Iya sih, dia udah terlalu tua Terima kasih lho Kalau aku itu... Nanti lah gak ditanya Waduh udah selesai Baru mau ngomong, mau jadi topik tuh Oh, maka, maka Engga, saya kerap kali terjadi ya Bang Boy menentuk Bukan tanya Padahal udah nyapi jawaban ya Nanti tuh mikir tuh, gue tau tuh Gimana Kak? Gimana Kak? Oke, kita lanjut Wow, anak muda ini kegapa? Kegapa? Kalau aku... Semua rata-rata aku tuh sama tuh acara, seremonial, konsumsi, sekretaris, gitu-gitulah ya Tapi kalau aku yang berkesan tuh PLF Oke Gara-gara... PLF berapa, Kak? PLF berapa sih kita? 2016 Yang sih? Ketua Gema? Ada ketanya Gema, Kak Ken Sama kayaknya aku tiga kali ke PLF Dari 2016 Kan spesial PLF kan dia sampai ke Jangkatan kan ya? Iya Siapa sih satu lagi? Oh, Bang Subchan, Kak Ken, sama Kak Gunos Nah, itu aku tuh jadi debat universitas Di situ belajar banyak banget sih Karena kita suruh belajarin mosi Terus kita suruh bikin pro kontranya sendiri Kita bikin argumennya sendiri untuk menguji mosi itu Habis itu diskusiin ke dosen gitu-gitu Itu jadi gak kayak kemanitiaan Jadi kayak beneran belajar Beneran klub HTN Padahal enggak Karena aku perdata Yang mana aku perdata banget, Kak Tapi di PLF itu Aku dapat kesempatan ketemu dosen-dosen HTN So-so ngomongin kesalahan HTN Tapi PLF itu kelas lah Dari way administrasi Sampai substansi Tuh di PLF Jadi mosi Terus Sistem penjurian Sistem penilaian Ngitung skor orang-orang Nyari juri Itu kita Wah gila Keren keren PLF emang keren Terus Kalau misalnya ngomongin Kerjaan nih Kak Transisi dari Masa kuliah Penyesuaian diri nih Dari kuliah lulus Nari kerja saat aku dapat kerja Susah gak? Sesusah amat Tergantung lingkungan ya sih? Iya Tergantung lingkungan kerjanya? Lingkungan kerja iya Lingkungan kerja iya Oh kerja Karena lingkungan kerja salih hati Gimana itu maksudnya bang? Maksudnya kayak gimana ya? Setiap lingkungan kerja itu Enggak selalu yang sepertikan harapan Sama seperti di kuliah sih Ada yang bisa saman terus Seperti lingkungan di kuliah Ada yang kayak beda Apa? Beda banget Jauh banget deh pokoknya Kayak misalnya Gimana ya? Ya biasanya kan Kalau kita kuliah kan kayak Kahi, sapa-sapa-sapa Kalau ini kayak dikerjaan Yaudah Maksudnya kayak siapa lu, siapa dua gitu Yaudah Yang penting kerjaan kita beres Kita sama orang Di sekitar lingkungan kerja kita Cuma keperluan Ya udah Untuk dalam hal kerja doang Udah habis itu udah mau pagi Tapi emak kita itu Besarnya kasih untuk Tuhan Nah dari apa yang kita berbicara ini Kayak dikori kuliah Atau semuanya Sampai ke pekerjaan Kesimpulannya itu apa sih? Kesimpulannya Terkait besar yang kasih Tuhan Misal perjalanan dari kuliah Sampai kerjaan Tentunya sih ini terlalu jelal ya Tentang besar yang kasih Tuhan Karena kasih Tuhan emang besar banget Tapi Kalau yang aku rasain banget Di timelining dari kuliah sampai kerjaan adalah Kasih Tuhan terbesar yang paling aku rasain Itu ini Good Apa sih? Community Iya Bagus loh gitu Aku ngerasa Aku bisa seberkualitas itu saat kuliah Karena temen-temen aku berkualitas Menurut aku Congkap Dan Dan Aku bisa seholi itu waktu kuliah Karena temen-temen aku coli Aku bisa kreatif Aku bisa kreatif Aku bisa kreatif itu di masa kuliah Aku bisa kreatif itu di masa kuliah Karena temen-temen aku kreatif Ada support sistem yang baik gitu Dan Sebenernya yang paling kita susah juga Kalau masa kuliah itu tentang timeline gitu loh Aku bilang Wah si Fengy udah upe Gue Gimana nih Tuhan Gama kan Ada hal Besarnya kasih Tuhan tuh gak bisa diukur dari timeline Hidup kita dan hidup orang lain gitu Nah Kebetulan Temen-temen aku tuh tipe orang yang supportive Yang kayak gitu-gitu Saling mengingatkan Saling Nganugerahin komuniti yang baik Menurut aku Itu menurut aku Karena Aku gak mencari Aku gak bikin temen Tapi emang Dia taruh aja Orang-orang baik Gitu Misalnya Oke Salah sih Oke Kan aku komunitanya Oh satu komunita ceritanya PENGK Masuk PENGK Lebih spesifiknya apa kak? KOKOK Selain itu kita harus ngandelin Tuhan sih kalau Dalam setiap yang kuliah Hari-hari daily sama temen-temen Dan jangan lupa doa sama Ngandalakan Tuhan Ketika sudah susah nih Aku mengalamin masa-masa Aku udah tinggal temen-temen Aku wisuda gitu Aku mengalamin masa itu Jadi Rasanya benar-benar kayak sendirian Ya ampun Tuhan tinggal gue doang gitu Padahal cuma 4 setengah tahun Tapi ngerasain itu Jadi aku benar-benar kayak ngandelin Tuhan Tapi Tuhan Seperti Ketika kamu undang Tuhan masuk Itu udah jalanin Tuhan aja Aku Aku Bahkan sebelum lulus skripsi Sebelum sidang Bahkan aku udah boleh bekerja gitu Tuhan kayak ngasih buka jalan Ketika Aku benar-benar udah gak bisa ngapa-ngapain Aku ngandelin Tuhan aja Padahal Tuhan Perkarakan ini Jadi perkara Tuhan Jadi so andalkan Tuhan aja Keren Aku ditanya Gimana kak Penny Ditanya aja Kalau Aku tadi besarnya kasih Tuhan ya Besarnya kasih Tuhan ya Besarnya kasih Tuhan itu Sepanjang kuliah Sampai sekarang Boleh masuk ke fase bekerja Adalah Lewat semua Peristiwa sih Yang boleh Tuhan izinkan Terjadi Gak hanya hal-hal baik Gak hanya komunitas baik Termasuk di dalamnya Mungkin PMK Kita sebut Spesifik infokong Ya Infokong Tapi juga Untuk Masalah-masalah Pergumulan Klas sama temen-temen Yang boleh terjadi Pas kuliah sih Hal-hal kayak gitu Yang Tuhan boleh izinkan terjadi Membuat lo Makin berproses Makin menjadi lo Yang lebih baik lagi Sampai kira Sekarang sudah makin siap Untuk ke jenjang selanjutnya Itu sih Kalau menurut aku Dan itu Sebagai bukti kasih Tuhan sih Jadi kalau misalnya Aku disini dengan pengalaman Dan cerita seperti ini Kak Agnes dengan pengalaman seperti itu Bang Boy begitu juga Kak Lize Dan kalian dengan masalah kalian masing-masing Ya dijalanin aja Tapi balik lagi Kata Kak Lize Jangan pernah lupa Untuk berpengharapan Sama luar Itu video Whatsappnya yang boleh ada Pada kita Ya kita juga mau terima kasih nih Buat temen-temen Tim Fokong Ya kita dong yang terima kasih Untuk inovasinya loh Akhirnya gak diajak Apresi yang free Dan Kero dan Kese yang mau nomenin Aduh Enggak ini inovasinya Salud sih Makasih banyak Apakah kakak semuanya Makasih Dengan menyempatkan waktu Semua lihat kamera bilang Shalom Satu dan tiga Shalom Om Swasiasu Om Swasiasu Namu Budaya Salam keberadaan Semoga editannya bagus Ini minyaknya hilang ya Sumpah Kalau enggak Olang Ulang 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 U tampil Bicara Bicara Terima kasih.